Hi everyone, welcome back to my youtube channel Oke video kali ini aku bakalan ceritain ke kalian atau bakalan review juga ke kalian Produknya Hada Labo dan kali ini aku bakalan review ke kalian seperti yang udah aku kasih polling questionnaire gitu di instagram aku, di instastory aku Aku bakalan review ini apa enggak, jadi kebanyakan banyak yang polinya aku harus review produk yang satu ini Jadi produk yang aku maksud itu ini adalah produk Hada Labo, sorry tangan aku kena lip tint gitu guys Ini tuh produknya Hada Labo, ini tuh face wash, dia ini gak menggunakan pelangi sama sekali, gak menggunakan coloran dan tidak menggunakan alkohol atau tidak mengandung alkohol Dia mengangkat kotoran dan minyak di kulit sekaligus menjaga kulit tetap lembab, tidak menggunakan tambahan zat pewangi, zat pewarna dan etanol Kemudian sesuai dengan pH kulit, tingkat iritasnya rendah juga Kemudian kulit terasa lebih halus, lembut dan tetap elastis Dia menggunakan dua tipe hyaluronic acid, yang pertama improve hyaluronic acid ACHA dan yang kedua hyaluronic acid derivate Nah sebenarnya produk ini adalah produknya Jepang atau Japan yang diproduksi atau didistribusi Indonesia oleh PT.Roto Laboratorius Indonesia Nah sebenarnya ini aku udah pakai cukup lama, sejak kulit aku itu iritasi akibat bedak yang aku pakai selama proses wedding kemarin Jadi kalau kalian bisa lihat sebenarnya di kamera kurang kelihatan Ini tuh banyak banget beruntusan dan sebenarnya juga disini masih ada beruntusan ya Ini juga masih kelihatan banget dong di kamera Ini juga kelihatan dong peruntusannya Jadi peruntusan yang aku punya itu dia tuh ada di sekitar pinggir-pinggiran wajah aku Sebenarnya aku punya face wash yang lainnya, yang Garnier, itu yang sering aku pakai Yang Garnier Maca Tapi selama kulit aku sensitif dan peruntusan kayak gini itu aku pakai yang Hadalabo Karena dia tuh yang menurut aku bisa melembabkan kulit aku Soalnya kalau aku pakai yang Garnier Maca itu dia cukup buat wajah aku tuh jadi lebih kering Jadi lebih gampang iritasi untuk kondisi kulit aku yang sekarang ini lagi beruntusan Jadi sekarang ini emang kulit aku tuh lagi benar-benar kering Apalagi aku tuh lagi proses pakai yang namanya serum AHBHA gitu Dan untuk mengangkat sel-sel kulit mati aku sih sebenarnya Jadi aku ganti face wash aku sementara itu pakai yang Hadalabo Dan ini tuh aku udah pakai selama satu bulan dan beruntusan aku tuh masih ada tapi udah jauh berkurang Dan yang paling penting ini tuh yang maksud aku dia bukan untuk menghilangkan beruntusan atau mengobati beruntusan aku Tapi aku jauh lebih memilih basic skincare aku tuh yang kandungannya tuh benar-benar free alcohol Free fragrance dan pewarna gitu jadi aku cari yang aman dan lebih aman untuk kulit yang sensitif kayak aku sekarang ini Nah sebelum aku tuh bukain kemasannya atau kupas tuntas tentang isi Hadalabo ini Aku langsung kasih tau aja gimana manfaatnya di aku Jadi manfaatnya di aku ini yaitu jauh lebih memberikan kelembapan di kulit wajah aku sih menurut aku Karena beberapa bulan ini sejak wedding kemarin muka aku tuh bener-bener kayak kering kadang-kadang oily kadang-kadang kering Untuk mengatasi beruntusan aku sih tapi jauh lebih ke cari yang aman aja untuk kulit wajah yang lagi sensitif seperti ini Selama aku pakai ini ini tuh cukup membantu dan meringankan beban kulit wajah aku sekarang ini Apalagi hari ini tuh aku sering banget makeupan dan itu belum tentu salon A salon B itu dia tuh punya sponge yang steril Jadi mungkin aja penyebabnya kayak gitu dan ditambah dengan keringat di selama masa acara itu yang bisa membuat Ya mungkin beruntusan itu bakal ada atau jerawat yang itu bakal ada Oke jujur ini tuh membantu dan benar-benar bagus banget menurut aku Dia tuh jauh memberikan kelembapan yang pertama Terus dia tuh nyaman banget gak nambah iritasi di kulit wajah aku sedikit pun Dan untuk tujuannya untuk menghilangkan beruntusan ini tuh ya seperti yang aku bilang tadi Dia bukan menghilangkan beruntusan tapi seperti pendamping dari skincare aku yang lain yang bakalan Meringatkan beban wajah aku gitu loh Itu gak bisa buat wajah itu tuh bener-bener keset Nah sebenarnya sih yang lebih amannya tuh face wash itu gak boleh buat muka kita itu Atau kulit wajah kita tuh jadi lebih keset Jadi yang benarnya itu dia tetap melembabkan kulit kita Tetap menghidrasi kulit kita dan tetap buat kulit kita itu jadi lebih elastis Nah yang pasnya itu kayak sabunnya si Adela Boy nih atau face washnya Terus kalau kalian bilang ini kebersihannya gimana Kebersihannya menurut aku dia bersih Dia bisa mengangkat kotoran di wajah kita Tapi gak kayak kalau aku pakai face wash yang lain Cuman ya kan kita punya alternatif lain Walaupun kita cari yang basicnya non-alkohol dan yang aman untuk kulit kita Kita kan bisa jadi double cleanser gitu Kita pakai oil cleanser Kita bisa pakai micellar water Jadi gak ada alasan bahwa kalau kita itu pakai yang kayak gini Kulit wajah kita tuh gak bakalan bersih Untuk busanya ini tuh busanya kayak face wash biasa Satu sabun cuci muka biasa Dia busanya gak terlalu yang banyak Gak terlalu yang sedikit Jadi masih enak Masih kita ngerasa kalau kita tuh udah cuci muka gitu loh guys Oke sekarang aku bakalan apply di wajah aku Kalian bisa tungguin disini Aku bakalan cuci-cuci wajah aku dulu Pakai air bersih Karena kulit aku sekarang lagi sensitifan So kalian wajib tungguin disini Jadi bentuknya itu putih Kemudian kayak creamy gitu Nah jatuhnya kayak gini Ini dia wajah aku setelah aku bilas Dan ini juga membuat wajah kita tuh lebih cerah Jadi kalian gak usah khawatir Selain dia membantu melembabkan kulit Dia ini juga membantu mencerahkan kulit Jadi beda banget dong hasilnya Dari sebelum aku cuci wajah tadi Dia kayak gini Dan dia tuh tetap lembab Gak keset Sama sekali gak keset Sebenernya ini tuh aman banget Untuk ibu hamil Ibu menyusui Kulit yang lebih sensitif Jadi kulit yang lebih berjerawat Agnoporn Dan mungkin kalian yang pengen Wajah kalian aman-aman aja Kalian bisa gunain sih Ada labu ini So itu dia video aku kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan membantu kalian Jangan lupa untuk support terus channel aku Like, comment, dan share video ini Ke teman-teman kalian semuanya Biar aku makin semangat Video-video selanjutnya So sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye